Pasca ditetapkan sebagai calon Bupati Kabupaten Dairi Sumatera Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi pada 12 Februari 2018. Depri Wanto Sitoang resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi periode 2014-2019. Surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Dairi dan Ketua Partai Golkar Dairi. Pengunduran diri sebagai anggota DPRD Dairi ini sesuai dengan peraturan DKPU nomor 6 tahun 2017 yang menyebutkan anggota DPRD, DPRD, DPD, TNI, Polri, dan PNS yang turut dalam kekada diwajibkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hari ini sudah saya layankan surat pengunduran diri kepada DPRD Kabupaten Dairi sesuai dengan peraturan bahwa sejak ditetapkan menjaga anggota DPRD sudah harus mundur. Dan sebelum tadi berangkat KPU sudah saya layankan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Dairi. Surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi ini sudah diterima Ketua Partai Golkar Dairi, KRA Joni Sitoang Adi Negoro, dan mengatakan Delphi Mas Diana Ujung sebagai penggantian terwaktunya. Ya hari ini sudah layankan suratnya, bahwa hari ini beliau sudah mempengdiri. Kapan pastinya itu Pak? Sebagai Ketua DPRD Partai Golkar Dairi, yang mengusung DPRD Kabupaten Dairi dan Ashar Bintang, dirinya akan ikut berkampanye jika diizinkan oleh aturan yang berlaku, khususnya di luar jam kerja seperti hari Sabtu dan hari Minggu. ARA Joni Sitoang Adi Negoro merupakan Bupati Kabupaten Dairi 2 Periode, dan merupakan ayah dari Depriwanto Sitoang. Pasangan Depriwanto Sitoang dan Ashar Bintang akan bertarung di Pilkada Sertak 2018 melawan pasangan Edi Kelengate Brutu dan Jimmy Shombi. Dari Kabupaten Dairi Sumatera Utara, di pifins.com melaporkan. Terima kasih telah menonton!